Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya yudhi pribadi 71 channel apa kabar kawan-kawan semoga sehat selalu ya baik kawan-kawan sekarang saya akan memberikan tutorial mengganti gigi bendik dari dinamo starter kawan-kawan gimana keluhannya ketika di starter putaran menjadi loss atau tidak nyangkut pertama kita buka umur 12 dari strum besar dinamo starter ya kawan-kawan baik kita lepaskan kabel besar yang ke motor starter kawan-kawan atau motor bulungan starter setelah itu kita buka dua sekrup selenoid starter kawan-kawan setelah saya selenoid terlepas kawan-kawan bisa membuka dua baut 8 menggunakan kunci T atau kunci 8 setelah bautnya terlepas kawan-kawan juga bisa mengeluarkan atau memisahkan kepala dari rumah starter jangan lupa juga buka sekrup yang ada di belakang dinamo starter kawan-kawan udah tarik aja nah kawan-kawan bisa lihat kondisi dari gigi bendik yang sudah tidak layak atau haus ini penyebab atau salah satu penyebab dari tidak masuknya selek gigi selenoid ke gigi playwheel kawan-kawan kawan-kawan juga bisa lihat abstannya terlalu besar ya baik sebelum kita melepaskan gigi bendik atau mengganti gigi bendik kita harus membuka dulu pengunci dari gigi bendiknya dengan cara memukul ke bawah bisa menggunakan selongsong atau kunci sok kawan-kawan setelah itu kita keluarkan klip penguncinya ya kawan-kawan untuk membuka klipnya kawan-kawan bisa menggunakan pengukit atau pencongkel seperti obeng atau tang agar mudah terlepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bersihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya terima kasih selamat menikmati 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 begitulah cara membongkar gigi bendy atau mengganti gigi bendy kepada binnenmostuttler semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like koment dan disemukah kembang sub indo by broth3rmax